Halo teman-teman, balik lagi di channel David Eka Saputra. Kali ini saya akan review Ninja 250 Fi tahun 2021. Nah, apa saja perbedaannya untuk Ninja 2021 dengan versi yang lama? Sebenarnya ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu di sini, di firing. Firing samping ini ada emblemnya Ninja warna putih dan ada stripping warna silver. Itu perbedaan yang pertama, kalau di Ninja yang lama itu polos, tidak ada perbedaannya. Sedangkan siripnya masih sama, warnanya silver, metallic. Untuk perbedaan yang kedua yaitu ada di undercull. Jadi di cover bawah mesin ini, undercull ini, di versi yang baru, yang 2021 itu pakai warna hitam doff. Dan hitam doffnya itu, hitam doffnya ini, metallic. Sedangkan di versi yang lama itu, warnanya hitam glossy. Dan ada emblemnya Kawasaki di sini. Di sini. Untuk perbedaan yang kedua, yang tadi, yang warnanya hitam doff, hitam glossy jadi hitam doff. Yang ketiga, ada emblemnya Kawasaki di undercull-nya. Untuk perbedaan yang keempat, ada di velg-nya. Jadi untuk perbedaan yang keempat ini, ada list putih seperti ini. Nah, ini untuk yang versi yang 2021 ke bawah, itu tidak ada. Jadi untuk versi yang lama itu, listnya, maaf, peleknya itu hitam polos. Tidak ada list seperti ini. Dan listnya itu bisa dilihat, ini ada kayak motif bintik-bintik hitam putih, maaf, hitam silver. Dan ini sebenarnya warnanya silver, bukan putih. Seperti ini. Itu perbedaan yang keempat. Untuk yang lainnya masih sama. Untuk spesifikasi mesin, masih sama dengan sebelumnya. Bodinya juga sama, tidak ada perubahan apa-apa. Untuk yang lain-lainnya, teman-teman bisa lihat. Seperti ini tampilan bodi daripada Ninja 2021. Versi yang terbaru. Oh ya, untuk joknya, sebenarnya dari pabrikan itu warnanya hitam. Hitam polos, ini sudah saya ganti dengan jok custom dari Louis Moto Replica. Jadi ini tekstur yang bagian pinggir ini, teksturnya licin, tapi dibuat seperti kulit jeruk seperti ini. Dan yang tengah ini, teksturnya kasar. Mungkin karena ini, biar gripnya lebih mantap, jadi yang tengah ini dibuat kasar. Yang atas juga sama, yang belakang. Yang pinggir ini, yang seperti kulit jeruk ini licin, dan dibalut warna merah. Dan yang di tengah ini, dibuat kasar. Tetap ada pegangan untuk boncengan. Biar nanti saat digonceng, bisa untuk pegangan. Untuk reviewnya, saya akan mengelilingi motor ini. Teman-teman bisa lihat. Seperti ini, bodi Ninja 2021. Biar teman-teman bisa lebih puas. Teman-teman lihat sendiri. Jadi motor ini, cuma joknya saja yang sudah saya ganti. Selebihnya, semuanya masih standar dari pabrikan. Tidak ada perubahan apa-apa. Seperti ini tampilannya. Tidak ada perubahan apa-apa yang sudah saya lakukan. Tidak ada perubahan apa-apa yang sudah saya lakukan. Untuk harga di daerah saya, di Madiun Jawa Timur, bedanya selisihnya sangat jauh dengan harga yang tertera di website resminya Kawasaki. Kalau di website resmi Kawasaki itu, harganya sekitar 60 berapa ya sekarang? 63 atau 64, ya sekitar segitu. Tapi kalau di Madiun Jawa Timur, itu jauh beda. Di sini kita dapat harga 69 juta rupiah. Dan itu pun sebenarnya masih bisa nego, tapi nego-nya tidak banyak. Jadi saya rasa untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, harganya sama. Di Ponderogo pun juga sama, harganya juga segitu. Mungkin karena perbedaan pajak tiap daerah atau juga ongkos kirimnya juga mahal. Jadi selisih harga di website resmi Ontario Jakarta itu sangat jauh. Motor ini kalau dilihat dari belakang, tanknya itu kelihatan besar, bulat, dan firing sampingnya itu mengembang. Nah, firingnya ini mengembang. Jadi kalau pertama kali lihat motor ini, pasti motor ini terlihat sangat besar. Besar sekali, dilihat dari belakang. Dari sini juga mengembang, bagian firing. Dilihat dari samping juga gitu. Dilihat dari sini juga, cuknya kelihatan kecil. Padahal ini sebenarnya besar. Yang besar itu justru bodinya. Bodinya besar ke samping. Dan kalau dilihat dari depan itu juga kelihatan besar. Kalau kita sering lihat 250cc yang lain, yang non-ninja, selain ninja. Kalau setelah sering lihat itu, kemudian kita lihat motor ini, pasti tahu perbedaannya. Motor ini kelihatan super besar karena basicnya motor ini adalah 400cc yang dijual di luar Indonesia. Untuk video selanjutnya, saya akan modif ringan untuk motor ini. Jelas nanti yang pertama, akan saya pasangkan jalur pedok. Kemudian saya akan lepas pakbornya. Saya akan ganti sennya dengan sen tempel. Terus, apalagi ya. Mungkin ini, jalur stangnya juga akan saya ganti. Saya akan pasang juga, V-grill dan cover radiator juga. Apalagi ya. Ya ini, jelas ini. Wind suitnya, karena ini wind suitnya flat. Bentuknya itu lurus, datar. Nanti akan saya ganti warna yang semuk dan cembung juga. Untuk performa, mungkin nanti ganti kenapot. Ganti filter udara. Rantai juga, gear nanti juga akan saya ganti. Mungkin itu nanti, untuk video selanjutnya. Untuk modifikasi Minja 250 dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa nonton video part selanjutnya. Terima kasih telah menonton.